Sapa PP Kota Jambi berhasil mengamankan 10 pasangan yang diduga berbuat tindak asusila di dalam beberapa kama hotel dan kokosan. Pasangan mesum Iko akan didata dan dikenakan hukuman tindak pidana ringan. Petugas gabungan dari Satuan Polisi PP, BNN, Kodim 0415 Batangari, dan DEMPOM Duo Jambi Senin malam melaksanakan kegiatan razia ke sejumlah hotel, kosan, dan tempat hiburan malam yang ada di Kota Jambi. Razia Iko dimulai sejak pukul 10 malam dan petugas gabungan dibagi menjadi duo tim. Tim pertama melaksanakan razia di kawasan Kota Baru, Mayang, dan Palimo. Sedangkan tim kedua melaksanakan razia ke sejumlah hotel dan tempat hiburan malam yang berado di kawasan Pasar Jambi. Dalam razia Iko, petugas memeriksa seluruh penghuni hotel dan kos-kosan. Hasilnya petugas mendapati 10 pasangan muda dan mudi berdua di kamar dan diduga usai melakukan tindak asusila. Selain itu, petugas juga mengamankan tiga penghuni kamar kos dan hotel yang tidak memiliki kartu identitas. Kesemua tersebut langsung digelandang ke kantor Sapo PP untuk dilakukan pendataan. Sekretaris Sapo PP Kota Jambi, Kamar Pitaus, mengatakan, kegiatan razia Iko merupakan kegiatan rutin dalam rangka menegakkan peraturan daerah nomor 2 tahun 2014 tentang pemberantasan pelacuran ataupun pembuatan asusila. Untuk total keseluruhan ADO, 23 orang diamankan. 20 orang merupakan 10 pasang yang diduga mesum yang ditangkap di jalan hotel dan kos-kosan. Ini adalah proses penempatan yang berlaku yang cukup datang faktanya akan membawa ke pengadilan.